Intro Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi warna saya Ampriyadi Terima kasih telah mengklik video ini Semoga ada manfaatnya Apa kabar? Semoga bahagia selalu ya Nah di video kali ini kami akan coba konfirmasi Terkait tentang ulasan Di program kartu prakerja Dimana ulasan ini merupakan langkah Yang wajib dilakukan dalam serangkaian Mendapatkan insentif di program kartu prakerja Prakerja ini Baik teman-teman tanpa berbahasa basi Langsung saja kita ke pembahasan Yang pertama pastikan pelatihan yang kalian ambil Sudah progresnya 100% Artinya sudah selesai Meskipun kalian untuk post testnya Di bawah 60 itu tidak masalah Yang penting disini keterangannya adalah lulus Kalau sudah lulus berarti aman Meskipun sertifikat yang didapat Hanya sertifikat kelulusan Kalau teman-teman ingin remedial Silahkan remedial lagi Tidak masalah Itu juga tidak menjadi acuan Dalam teman-teman Atau mengganggu sert insentif Daripada teman-teman sekalian Baik Kalau sudah seperti ini Nanti bakal ada keterangan seperti ini Di sini pelatihannya aktif Kemudian di sini ada ulasan teman-teman Oke pertanyaannya dulu Yang kami perlu jawab Ulasan itu tidak dilakukan Di Bukalapak maupun luar sekolah Hanya dilakukan di dashboard program kartu prakerja Itu berlaku dari gelombang ke-12 Kalau tidak keliru Jadi teman-teman tidak usah khawatir Ketika belum memberi ulasan di Bukalapak maupun di luar sekolah Karena itu tidak wajib Yang wajibnya adalah di dashboard program kartu prakerja Kapan bang Oke Jadi nanti di sini ada keterangan selesai Yang aktif ini akan berubah menjadi selesai Dan notifnya warna hijau Nah Kalau sudah selesai Nanti bakal ada email seperti ini Nah teman-teman pilih submit saja Atau nanti di sini akan muncul ulasan teman-teman Ini kan tombolnya belum bisa di klik Nanti di klik saja tombol ulasannya Oke Nah kalau sudah bisa di klik ulasannya Maka nanti teman-teman tulis saja kasih rating berapa Kemudian ulasan dari pelatihan yang kalian jalankan Seperti itu teman-teman Paham ya Jadi ketika progresnya sudah 100% seperti ini Teman-teman tidak perlu khawatir Jadi hanya tinggal menunggu datangnya sertifikat di dashboard program kartu prakerja Ini kan belum datang nih Nah tinggal sudah dilaporkan ke Bukalapak Nanti Bukalapak melaporkan ke PMO program kartu prakerja Nanti di pihak PMO program kartu prakerja Mengaksesi sertifikat yang dilaporkan Bukalapak Kalau sudah diaksesi Sudah cocok dan sudah sesuai Namanya dan lain sebagainya Barulah nanti akan muncul di sini teman-teman Selesai Jadi kalau sudah selesai Teman-teman baru bisa memberikan ulasan Di dashboard program kartu prakerja Karena yang akun kami pegang ini belum bisa Dan masih aktif pelatihannya Karena baru diselesaikan Ya Jadi belum bisa memberikan ulasan Padahal teman-teman yang sudah dari tadi malam menyelesaikan pelatihan Insya Allah itu sudah bisa diberikan ulasan Cek juga email kalian ya teman-teman Nanti bakal ada email yang masuk ke email kalian terkait tentang ulasan itu sendiri Nanti klik submit saja Kalau belum bisa bagaimana bang? Tunggu saja ya teman-teman Cek secara berkala dan dilakukan dalam waktu yang berbeda Karena memang untuk Ulasannya sedikit berbeda dari yang sebelumnya Jadi ya teman-teman Kalau fitur-fitur baru itu Pasti ada percobaan Jadi ditunggu saja Insya Allah semuanya bisa dilakukan